Maka kita perlumnya dari jalan sampai kita ini sakit, kenapa kamu sakit? Karena kepingin sakit, nanti terjadilah seturut dengan imanmu. Ini ayatnya ya, sebenarnya ayat yang positif. Kalau kamu percaya yang baik terjadi, maka akan terjadi seturut imanmu. Tetapi ternyata menjadi sesuatu yang negatif. Saat kita juga mengimani hal yang negatif. Maka berhati-hati saat kita boleh merasa enggan, mungkin merasa capek dan sebagainya, dilaman. Saya ingat suatu ketika saya juga mengalami hal yang sama, males, pengennya gak pergi. Puji Tuhan, habis mandi, ya tepatnya waktu mandi sih masih anduan. Saya tiba-tiba bilang, kamu gini, seakan-akan Tuhan yang ngomong sama saya, kamu cinta aku gak sih? Seakan-akan Tuhan dia bilang gitu. Dan saya jawab-jawab sendiri, ya Tuhan, aku mengasihi. Dan saat saya berkata seperti itu, segala keterasaan, gangganan saya, hilang. Kenapa? Karena menujuannya itu jadi jelas. Bahwa saya datang bersekutu, saya merayani, saya bekerja, saya mengasihi orang lain. Semuanya karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Amin? Pada saat kita tahu, kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Maka akan ada panggungan lebih yang akan memampukan kita. Semoga. Ya? Kalau kita punya umum yang dikatakan Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi dia. Maka, segala apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Membuat kita sanggup dan mau untuk melakukannya. Di jangka pagiannya, kita harus ada kepingin sakit ini mematikan fisik kita. Ya? Akhirnya dari yang gak sakit, jadi sakit sebuah. Dan rohani kita. Karena kita akhirnya mengambilkan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Padahal untuk jadi sehat, itu gampang. Tinggal kita penuh senangat, penuh sukacita. Bahkan saat mungkin kesulitan untuk jalan. Mungkin kita harus berbaring di atas ranjang. Gak bisa apa-apa. Tapi bila hati ini penuh sukacita. Maka pikiran boleh sehat. Amin? Hati boleh penuh dengan rahmat Tuhan. Ya. Jadi, gimana kita lawan? Rasa lesu, rasa malas. Harus kita lawan. Ini contohnya dengan olahraga. Dengan berinteraksi dengan yang lain. Jangan malah mundur dan mengurung diri. Karena saat kita sakit, kita justru butuh. Untuk berinteraksi dan menjadi berkat buat orang lain. Amin? Sehingga kita punya semangat jua. Semangat hidup. Yang kedua. Karena kesalahan diri sendiri. Tadi saya udah kasih contohnya. Karena kurang berwarna agar, gak jaga kesehatan. Dalam ayatnya dikatakan 1, 2, 3. Tetapi, tiap-tiap orang dicobain oleh keinginannya sendiri. Karena ia diserah dan dipikirkan olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, Ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, Ia melahirkan mahu. Kayaknya agak ini serem. Tapi awalnya itu gak serem. Dimulai hanya dari keinginan saja. Keinginan untuk nyaman. Keinginan untuk apa deh. Yang agaknya membuat kita itu sakit. Saya ingin makan jas, syok, syok, bak. Setiap hari misalnya. Tapi kecap, tapi goreng. Setiap hari. Kita tahu ada, sekarang lagi tersebar virus corona. Saya gak tahu bener gak. Karena makan makanan-makanan yang gak seharusnya dimakan. Ya. Saya gak tahu. Itu 100% juga terbentiga. Tapi konon penyebabnya karena makan makanan-makanan yang gak seharusnya dimakan. Seperti kelelawan hidup dimakan. Dan sebagainya ya. Sesuatu yang terjadi karena kesalahan kita sendiri. Maka di sini kita butuh-butuh bertobat ya. Untuk berhenti melakukan hal-hal yang sebenarnya merusak diri kita sendiri. Oke. Udah tahu mungkin. Kalau melompok itu bisa menyebabkan banyak. Nah dulu banyak. Jatuh, sakit jatuh, apa-apa-apa. Sekarang disingkat. Ya. Merokok menyebabkan? Kemadian. Udah titik. Ya. Dulu diselesaikan banyak-banyak. Sakit ini, sakit itu. Makan impotensi dan sebagainya. Sekarang cuma dia melakukan niat. Itu pun masih ada yang kita mematuhi. Dengan alasan yang berbahagia-bahagia macam. Saya enggak tahu disini ada yang melompok atau enggak. Semoga enggak. Kalau ada, dikurangi sedikit-sedikit. Supaya bisa berhenti. Supaya enggak merusak diri sendiri. Dan orang-orang di sekitar kita. Terutama orang-orang kita kasih. Karena perokok pasif itu sangat berbahaya. Lebih berbahaya dari yang perokoknya sendiri. Ya. Kalau kita memang sayang dengan tubuh kita. Dengan hidup kita. Dengan orang-orang di sekitar kita. Coba belajar untuk mengurangi. Dan kemudian menghentikannya. Amin. Oke. Yang berikutnya. Oh. Satu hal. Tadi C. Demi soalnya cerita soal sakit penyakitnya juga. Saya ini kalau tegur ceritanya, saya ini juga boleh diberitakan gimana. Karena dia pernah sharing. Sakitnya kayak apa-apa. Dia kan sih. Untuk kekudaan. Saya mengalaminya cuma tiga bulan. Waktu saya sendiri sakit. Setelah saya dulu orangnya juga gak ada berhentinya. Bulan saya gak masalah. Gak tidur kemarin malam. Besoknya gak tidur lagi. Itu gak masalah. Kalau saya udah merayanan. Ya. Kalau retrap. Kalau pagi ini acara. Kan repot. Kadang-kadang sampai gak tidur. Terus besoknya full kegiatan. Outboard dan sebagainya. Jadi saya dulu gak masalah. Kuat kok. Pokoknya pikiran saya itu bilang bisa. Pasti bisa. Itu dulu saya inginnya kayak gitu. Jadi saya mursir tubuh saya. Dulu ya. Maaf ya. Kentol saya ini. Katanya orang. Gak bisa diteken. Saking atosnya. Saya ini kan gemuk. Banyak jalan. Banyak lari dan sebagainya. Sampai kakinya itu berontak. Ini kentolnya ini kalau diteken. Gak bisa diteken. Saking atosnya. Dia saking kerasnya. Dan saya rasa it's okay. Buktinya saya gak apa-apa. Buktinya gak masalah. Sampai suatu ketika saya kena GBS tersebut. Suatu virus. Yang tiba-tiba bisa terjadi pada siapapun juga. Karena autoimunnya konslet. Ya. Kalau saya pikir-pikir kok bisa ya konslet. Ya itu. Di polo-pono. Gak ada halisnya. Merasa kuat. Karena merasa bisa. Suatu ketika. Alam yang akan bertindak. Maka kita jangan mencari masalah. Setiap itu saya belajar. Bahwa. Pada saat seperti itu. Gak bisa. Hanya dengan merasa saya bisa. Saya sanggup. Dan kemudian ditemus terus. Dan pulang kerja. Nge-jimp. Kemudian masih ini. Masih itu. Gak ada istilahannya. Kita perlu tahu bahwa tubuh kita butuh. Untuk beristirahat. Butuh untuk berolahraga. Butuh untuk menjadi berkat. Ya. Kita butuh untuk mengasih orang lain. Kadang-kadang kayaknya. Kalau mengasih itu memberi keluar. Kayaknya mengegat diri. Tetapi bagaimana sosial. Saat kita memberi. Kita ini mengubahkan diri kita. Dengan suka cita yang dari dalam. Saat kita egois. Dan hanya memikirkan diri kita sendiri. Maka sebenarnya kita menimbun. Penyakit dalam diri kita. Kita akan jadi orang. Kalau orang egois. Ini adalah artinya. Ya. Nanti dia akan susah untuk mengambungi. Dia susah untuk berbagi. Dia akan susah untuk berhempati. Sehingga hormon-hormon dalam dirinya. Seharusnya bekerja dengan baik. Akan menjadi masalah. Maaf pada setiap hari yang Tuhan mengingatkan kita. Jangan kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Diseret dan dipikatnya. Sehingga kemudian bayarkan dosa. Dan bila sudah batang. Takkan menghasilkan. Laun. Merasa bisa dengan kekuatan sendiri. Ternyata ujungnya. Bukan karena Tuhan itu kepengen disembah-sembah. Tuhan dengan Allah yang meluji sembah. Tetapi tak lebih lagi. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Saat kita datang kepadanya. Dan percaya. Bahwa dia yang punya segalanya. Bukan kita. Saat kita tahu kita ini terbatas. Dan kita butuh Tuhan. Semuanya untuk kebaikan saudara dan saya. Amin. Soalnya kita tahu batasnya. Kita tahu untuk menjaga diri kita. Karena kita terbatas. Bahwa kita butuh datang bersetujuh seperti ini. Untuk mengalami pemulihan. Dari waktu ke waktu. Kita butuh berdoa. Menguji Tuhan. Supaya hati kita. Diperbaharui. Bukan cuma seminggu sekali. Tapi setiap hari. Saat kita mau berdoa. Dan menguji Tuhan. Dan menggitukan doa kita pribadi. Setiap minggu mungkin dalam persekutuan doa. Dalam ekaristi. Semuanya adalah untuk kebaikan saudara dan saya. Yang ketiga. Kenapa kita sakit? Efek domino. Ya?